Intro Gerhana-gerhana bulan dan matahari adalah dua peristiwa fisik yang amat biasa dan terjadi berkali-kali sepanjang sejarah dunia Akan tetapi, sangat tak lazim keduanya terjadi dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan hadis Peristiwa paling tak lazim itu, betul-betul terjadi baru-baru ini dan selama dua tahun berturut-turut Intro Di tahun 1401 Hijriah atau 1981 Masehi terjadi gerhana bulan pada tanggal 15 Ramadhan dan gerhana matahari pada tanggal 29-nya Di tahun 1402 Hijriah atau 1982 Masehi terjadi gerhana bulan pada tanggal 14 Ramadhan dan gerhana matahari pada tanggal 28-nya Karena terjadi di saat yang sama dengan tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi dan secara menakjubkan berulang dua tahun berturut-turut Peristiwa-peristiwa di awal 1400 Hijriah ini memperkuat kemungkinan bahwa semuanya adalah kejadian-kejadian yang dimaksudkan oleh hadis Sebelum ia datang sebuah komet yang menebarkan cahaya akan terbit dari timur Kemunculan bintang itu akan mengikuti gerhana matahari dan bulan Pada tahun 1986 Masehi atau 1406 Hijriah sebuah bintang berekor komet Heli melintas sangat dekat dengan bumi Arahnya seperti disebutkan di sebuah hadis lainnya adalah dari timur ke barat Kemunculan bintang ini di saat yang sama dengan petunjuk-petunjuk kedatangan Al-Mahdi lainnya menegaskan bahwa komet Heli adalah bintang yang dimaksudkan oleh hadis Kapanpun komet ini melintas dalam sejarah Peristiwa-peristiwa terpenting dari sudut pandang muslimin terjadi Menurut hadis-hadis Nabi Ketika komet ini melintas Kaum Nuh dihancurkan Nabi Ibrahim dibakar Fir'aun dan kaumnya yang berperang melawan Nabi Musa dihancurkan Kemunculan terakhir komet Heli pada zaman akhir mengabarkan kepada kita tentang kedatangan Al-Mahdi seperti disebutkan hadis Orang-orang pergi melaksanakan haji tanpa imam yang membimbing mereka Ketika mereka turun ke Minah Bangsa-bangsa akan saling menganiaya bagaikan anjing-anjing dan terjadi perang besar Hingga kaki digenangi danau darah Pembantaian yang dijelaskan hadis ini benar-benar terjadi di tahun 1979 dalam serangan atas Ka'bah selama musim haji 30 orang terbunuh di dalam pertempuran yang pecah antara pasukan Saudi dan kaum militan yang mengobarkan serangan Serangan terjadi tepat di awal waktu itu ketika tanda-tanda lain kedatangan Al-Mahdi muncul dengan kata lain hari pertama tahun 1400 Hijriah pada 1 Muharram 1400 Hijriah atau 21 November 1979 7 tahun setelah serangan di tahun 1979 Masehi atau 1400 Hijriah itu bentrokan lebih buruk dan lebih berdarah terjadi selama musim haji tahun 1407 Hijriah serangan atas jemaah haji di jalan-jalan menyebabkan kematian 402 orang hadis-hadis yang memperingatkan hal ini menyebutkan akan ada seruan perang di bulan Syawal perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah jemaah haji dirampok di bulan Zulhijjah banyak darah tertumpah dan hal-hal suci dilanggar akan ada dosa besar tepat di dekat Ka'bah ditekankan di dalam hadis ini bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi bukan di dalam Ka'bah namun di dekatnya nyatanya peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah 1407 Hijriah selama musim haji berbeda dengan peristiwa pertama yakni berlangsung di dekat Ka'bah bukan di dalam ungkapan akan ada perang dan pembantaian di bulan Zulhijjah penting dicatat ungkapan perang dan pembantaian bersamaan dengan pembunuhan jemaah haji menunjukkan bahwa semua kejadian ini terjadi pada masa yang sama memang saat itu adalah saat perang Iran-Irak pecah dan saat pertempuran serta kekacauan terburuk di Turki Tenggara dan Timur Tengah tersebut 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 Terima kasih.